Oke Mas Andri, tolong jelaskan if jendara hari kita akan berjalan kita 2 hari ini, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Senang sekali bisa berkabung dengan Adawa pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan hari lagi. Nama saya Andriah Pekalato, yang biasa di Bapak-Ibu sekalian. Selamat 2 hari ke depan ini, saya akan berkabung dengan Bapak-Ibu sekalian untuk memilih ini tinggalkan kota-kota yang ada di Bapak-Ibu sekalian, yang ada di Bapak-Ibu sekalian, yang ada di Bapak-Ibu sekalian, dan juga nanti kita akan meluncurkan beberapa tempat yang di Bapak-Ibu sekalian. Pada kesempatan hari pertama ini, saya akan mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk menyajahi destinasi sejarah yang ada di kota Sumba Bustara. Pertama kita, kita akan menerima salah satu istana peninggalan keselutanan Sumbawa, yang mana merupakan salah satu istana yang terbuat dari kalian terbesar, karena setiap elemen yang dibangun dengan istana ini sendiri, itu mengambil unsur dari kekayaan budaya dan agama Islam. Istana ini dibangun pada tahun 1751 dan dibangun dengan menggunakan kayu, semua elemen yang terbuat dari kayu tidak ada menggunakan unsur yang lainnya selain kayu, karena kayu yang dibuat adalah kayu pilihan, yaitu kayu jati yang memang sengaja dipilih karena kekokohannya. Ada pun unsur-unsur, nanti yang akan bisa kita lihat disana adalah beberapa uli walau peninggalan, di mana ornamennya sendiri mengambil ornamen ada penurut dari perkembangan kebudayaan Islam. Tiang-tiangnya berjumlah 99, yaitu menunjukkan kebesaran Allah, dan semua elemennya pun dibangun berdasarkan maksudnya. Nanti untuk perjalanan kita yang kedua, kita akan mengunjungi salah satu perjalanan istana lainnya yang ada di Kabupaten Sumbawa, di mana istana ini memiliki kehasannya sendiri, karena dibangun sebagai mas kawin dari Sultan Sumbawa ke Sikurumina, salah satu calonnya dari Kabupaten Sumbawa. Terima kasih.